selamat menikmati kita akan membuka tutup belakangnya terlebih dahulu kita buka back cover atau tutup belakangnya disini saya menggunakan blower uap untuk membuka tutup belakangnya bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator lcd atau menggunakan alat pemanas lainnya bahkan bisa juga tidak menggunakan alat pemanas bisa juga menggunakan cairan pelepas lem itu juga bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya kita sisit dulu menggunakan silet kita cari celahnya dengan menggunakan silet terlebih dahulu kemudian kita sisit menggunakan mika mika ini adalah mika bekas tempa redglis yang saya ambil dari bekas tempa redglis bisa menggunakan mika apa saja selain bekas tempa redglis juga bisa yang penting mika ini bisa untuk menyisit tutup belakangnya kita sisit seperti ini kita sisit sedikit demi sedikit di pinggir-pinggir tutup belakangnya sampai bisa terlepas sambil menunggu alat kebaiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe apabila sudah terima kasih semoga dimudahkan segala urusannya apabila belum juga terima kasih semoga juga dimudahkan segala urusannya semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe terima kasih dan kita lepas dulu bagian penutup kameranya atau lensa kameranya ini kita akan lepas dulu penutup kameranya ini karena di bawah penutup kamera ini ada bautnya jadi kita harus melepas bagian ini dulu untuk melepas baut-baut yang ada di bawahnya setelah penutup kamera ini terlepas kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya kita lepaskan baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezel atau penutup belakangnya tapi disini kita lepas dulu sim traynya apabila sim traynya masih menempel seperti ini kemudian kita lepas penutup mesinnya atau bezelnya kita lepas kita cari celahnya yang lebih mudah biasanya celahnya lebih mudah itu dari tempat sim tray tadi kemudian kita sisit ke tempat yang lainnya sampai terlepas dan perlu diperhatikan juga untuk di casingnya ini ini ada vinger printnya ini adalah vinger printnya biasanya menempel di bezelnya tadi atau di casingnya kita lepas dulu bezelnya ya jangan sampai ketarik dan putus dan kita lepas soket baterai dan LCDnya kemudian kita akan mencoba LCD yang baru ini adalah LCD yang baru yang akan kita coba untuk mengganti LCD yang lama tadi kita pasang soket LCDnya kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita coba untuk menyalakan HPnya dan kita tunggu sampai handphone itu menyala ke menu utama setelah handphone sampai ke menu utama kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreennya kita lihat dulu fungsi LCDnya dan kita bisa mencoba fungsi touchscreennya dengan mengetikan bintang pagar 899 pagar masuk engineer mode pilih manual test dan geser ke kiri pilih touchscreen dan klik hand editing kemudian kita bisa menuliskan gambar seperti ini kita tuliskan kita lukiskan gambar seperti ini kita yakinkan semua area LCDnya tergambar secoretan-coretan seperti ini dan kita yakinkan ketika kita mencoret bawah atas tidak kecoret kita mencoret atas bawah tidak kecoret kita sesuai dengan coretan yang kita letakkan dan kita yakinkan semua tercoret atau terhasil seperti ini semua area LCDnya untuk meyakinkan fungsi touchscreennya berjalan dengan normal atau kita bisa masuk ke menu kita pilih salah satu icon dan kita geser-geserkan seperti ini untuk meyakinkan fungsi touchscreennya berjalan dengan normal kita coba atur kontrasnya juga untuk meyakinkan fungsi kontrasnya itu berjalan dengan normal setelah kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreennya berjalan dengan baik dan normal kita akan melanjutkan proses selanjutnya kita akan bersihkan rapikan LCD yang akan kita pasang ini adalah segel-segel bawaan LCDnya yang akan kita pasang kita lepasi terlebih dahulu kita rapikan dulu untuk plastik-plastik menutup belakangnya juga kita rapikan untuk fleksibelnya kita ketempelkan juga dan kita lanjutkan untuk memberikan panas pada LCD yang akan kita lepas disini saya menggunakan separator LCD bisa juga menggunakan blower wap atau hair dryer bisa menggunakan alat pemanas apapun ya pasti alat pemanas ini digunakan untuk memudah pengangkatan baterai dan LCDnya kita lepas baterainya terlebih dahulu kita lepas baterainya kita lepas pelan-pelan jangan sampai langsung ditarik seketika kita lepasnya pelan-pelan saja agar tidak ada lipatan yang signifikan di baterainya seperti ini hasil pelepasannya lumayan rapi dan tidak ada lipatan-lipatan yang membuat baterainya mengalami akumulasi penurunan dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan LCDnya kita lepas LCDnya disini saya menggunakan silat terlebih dahulu untuk mencari celahnya kemudian setelah-selah ketemu saya lanjutkan dengan mengikis menggunakan mica mica yang tadi juga yang saya pakai untuk melepas tutup belakangnya dan ini adalah bagian penutup speakernya kita pasang kembali di body frame-nya kita akan pasang kembali penutup speaker-nya nanti di LCD yang baru atau di body frame-nya dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lim di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini kita bersihkan bekas-bekas lim sampai sebersih-bersihnya dan ini adalah penutup speaker-nya tadi kita pasang kembali di body frame-nya kita pasang di bagian speaker-nya di atas sini kita kembalikan di body frame-nya seperti ini kita letakkan dan kita rapikan juga agar tidak menghalangi juga dalam pemasangan LCD-nya nanti dan kita akan melanjutkan dengan pemberian lim di bagian pinggir-pinggir body frame-nya kita berikan lim di pinggir-pinggir body frame-nya secara menyeluruh, merata, dan cukupnya dan perlu diperhatikan untuk bagian atas sebelah kanan ini ada sensornya agar tidak diberikan lim secara signifikan di bagian atas itu karena ada bagian sensor yang harus dihindari dari lim agar tidak tertutup lim nantinya ini adalah bagian sensornya sebelah tadi sebelah kiri atau sebelah kanan dalam sudut pandang kita kita kasihkan lim di tengah-tengahnya sedikit-sedikit seperti ini untuk memperkuat pengaliman LCD menempel dengan sempurna di body frame-nya dan kita bisa juga menambahin double tip di tengah-tengah body frame-nya seperti ini untuk memperkuat penempelan LCD-nya apabila ingin menambahin double tip-nya bisa juga ditambahin seperti ini apabila tidak, juga tidak apa-apa saja yang penting tengahnya dikasih lim sedikit-sedikit tadi itu sudah memperkuat LCD-nya dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya kita pasang LCD-nya kita perhatikan untuk bagian bawahnya kita akan memasang mulai dari bawah terlebih dahulu kita paskan dan kita plakkan untuk bagian bawahnya kita plakkan sambil kita ketekan-tekan sedikit bagian pinggir-pinggir LCD-nya kita yakinkan juga untuk bagian atasnya bagian pinggir-pinggir atasnya menempel dengan sempurna juga terutama untuk bagian penutup speaker-nya tadi menempel dengan sempurna juga dan plak di body frame-nya kita coba untuk menekan-tekan sedikit dan menggeser-geser-nya sampai kita yakinkan LCD itu terpasang dengan plak dan sempurna kemudian disini saya menggunakan karet untuk menahan sementara LCD-nya sampai dirasa LCD itu kuat dan kering kita akan menahannya dengan karet-karet seperti ini selain menggunakan karet bisa juga menggunakan isolasi untuk menahan sementara LCD-nya yang pasti alat penahan ini digunakan hanya untuk menahan saja tidak untuk mempressing jadi saya tidak melipat-lipat karetnya 2x2x supaya dia lebih pressing atau lebih kerakat lagi lebih plak lagi di body frame-nya tapi disini memang digunakan hanya untuk menahan sementara agar LCD itu tidak terlepas sampai LCD itu menguat dan kering dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam kita yakinkan sampai lim itu kuat dan kering setelah kita yakinkan LCD itu kuat dan kering kita lepasi semua karetnya kemudian kita akan membersihkan bagian pinggir-pinggir pada body frame-nya atau LCD-nya kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya setelah kita bersihkan bagian pinggir-pinggir LCD-nya kita lanjutkan dengan pembersihan dulu ini adalah soket LCD-nya kita bersihkan dulu sebelum dipasang dan kita akan memasang soket LCD-nya seperti ini kita rapikan seperti ini juga agar terpasang plug sesuai dengan ukurannya dan kita akan memasang kembali baterainya juga kita pasang kembali juga soket baterainya dan kemudian kita coba untuk menyalakan HP-nya untuk meyakinkan handphone itu masih menyala seperti apa yang kita harapkan dan ini adalah fingerprint tadi kita pasang kembali di bezel-nya kita rapikan kita pasang kembali untuk soket fingerprint-nya untuk soket fingerprint-nya kita pasang kembali kemudian kita rapikan untuk bezel atau penutu mesinnya kita rapikan seperti ini untuk jempolnya selalu berada di casing-nya tidak berada di LCD setelah kita yakinkan plug kita lanjutkan dengan pemberian baut kembali kita kembalikan semua baut-baut penutu mesinnya kita bersihkan dulu bagian kamera belakangnya agar bersih dari debu dan kotoran apabila ada debu dan kotoran yang menempel dan kita kembalikan penutup kameranya seperti tadi ini adalah penutup kamera yang tadi yang sempat kita lepas pertama kali untuk melepas baut-bautnya dan kita lanjutkan untuk pemberian lem pada bagian penutup belakangnya kita kasihkan lem kembali di bagian penutup belakangnya tapi sebelumnya kita berisikan dulu untuk penutup belakangnya dari lem-lemenya dulu dan kita kasihkan lem seperti ini sekedarnya saja untuk memberikan lem kita kasihkan lem secara menyeluruh merata dan secukupnya tidak perlu terlalu banyak tapi secukupnya saja kemudian kita biarkan sejenak kurang lebih sekitar 20 detik kita biarkan dulu agar lem itu sedikit mengering dan ini adalah sim tray-nya kita kembalikan sim tray-nya juga setelah sekitar 20-30 detik kita akan masang penutup belakangnya agar lem itu langsung terpasang seketika dan lem itu langsung mengering saja tidak perlu menunggu lama untuk proses pengeringannya untuk tutup belakangnya ini kita rapikan untuk tutup belakangnya kita plak-plakkan seperti ini kita geser-geser sambil memplak-plakkan seperti ini agar tutup belakangnya itu plak sempurna menempel di body frame-nya sambil menunggu mengeringnya tutup belakangnya kita akan mencoba terlebih dahulu untuk bagian layar LCD-nya kita akan mencoba kembali fungsi LCD dantos screen-nya kita yakinkan fungsi LCD dantos screen-nya berjalan dengan normal cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati